Mantan Presiden AS Donald Trump didakwa atas 34 tuduhan pidana terkait pemalsuan dokumen bisnis di Pengadilan Kriminal Manhattan, New York City Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Menurut dakwaan pengadilan, Trump terlibat konspirasi ilegal. Namun Trump tetap menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Donald Trump menyampaikan pidato di Florida usai menjalani proses dakwaan. Do you remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Jangan lupa like, dan subscribe cho kênh lalat